selamat menikmati mungkin telurnya sudah kemarin atau kemarin lagi mungkin ya jadi akan kita cek untuk malam hari ini sambil nanti kita sharing-sharing mungkin ada beberapa cartan kecil untuk pemejaan ikan gagus di kolam terpal kali ini ada beberapa hal yang agak menarik untuk pemejaan ikan gagus saya kali ini yang pertama ini pemejaannya terjadi di musim kemarau jadi sama sekali belum ada hujan di beberapa bulan terakhir ini kalau sebagian besar pemejaan di tempat saya itu terjadi di musim hujan ya jadi jarang-jarang yang memijah di musim kemarau kadang ada juga yang memijah di musim kemarau tapi biasanya didahului dengan hujan sebelumnya jadi musim kemarau di awal-awal itu ya itu biasanya masih ada satu atau dua kali hari-hari hujan ya itu masih ada yang dan ikan memijah untuk kali ini ini di akhir musim malah ya jadi sama sekali tidak ada hujan kemudian kalau ikan memijah di musim kemarau ini ada bagusnya juga sebenarnya jadi secara pertumbuhan mungkin tidak akan mudah kena penyakit ya terutama yang disebabkan oleh air hujan kemudian dari segi pakan itu juga relatif mudah kita nyari cacing sutra itu kalau di musim penghujan itu kadang susah kita nyari cacing sutra itu ya kemudian yang kedua ini salah satu contoh indukan ikan gabus yang diganti pasangannya ya jadi induk gabus jantan di pasangan ini sebelumnya pernah memijah dengan betina yang lain kemudian saya ganti pasangannya dengan betina yang baru ini ternyata ada telurnya menetas juga artinya pasangannya bisa diganti untuk teman-teman yang punya sepasang tinggal satu ekor ya entah yang jantan entah yang betina itu bisa dicarikan gantinya bisa yang jantan bisa juga yang betina kita pernah coba dua-duanya dan bisa memijah lagi yang ketiga untuk pemejahan ini itu perlu waktu yang cukup lama ya jadi ikan-ikan ini saya satukan di akhir musim hujan kemarin ya jadi itu udah kurang lebih lima-diri 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 jadi lumayan lama lah kalau yang di drum kemarin itu sekitar satu-dua bulan memijah itu udah lama yang ini lebih lama lagi lima-diri 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 masih di fase awal ini anakannya ya sudah mulai berenang tapi masih agak miring-miring nih sebagian belum lurus ini nanti akan kita coba pindahkan jadi pindah di ini kalau biasanya kita pindahkan umur sekitar 7-10 hari nanti akan kita coba pindahkan lebih cepat jadi teman-teman yang punya pasangan ikan gabus kemudian memperkirakan ikannya hilang karena dimakan itu nanti bisa juga dipindah sejak awal ya bahkan ketika masih telur itu bisa dipindah kita pernah pindahkan juga saat masih telur itu bisa juga menetas bisa juga tumbuh dengan bagus di tempatnya yang baru nanti sekalian kita lihat pindukannya jadi ikannya kita pindah dulu anakannya kemudian besok pindukannya kita lihat apakah sehat kalau biasanya ada luka-luka tapi ya kita lihat aja besok ikannya seperti apa sekitar setengah kilo untuk indok jantan dan indok betinanya ini yang indok betina ini ya ini betina saya ingat ini karena ada robekan di siripnya jadi memang tidak tumbuh ini betina dan tidak ada luka-luka ada sedikit sisek yang lepas tapi tidak ada luka ini yang indok jantan yang tadi betina yang ini pasti jantan ini sama kondisinya tidak ada luka-luka masih mulus sehat jadi pemejanya tidak mengandung agresivitas tinggi ini model halusan ini ikannya oke teman-teman sekalian sedikit catatan untuk pemejaan ikan gabus kita kali ini selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat